Pemirsa sebuah truk tronton bermuatan pupuk menabrak delapan sepeda motor saat melintas di jalan Raden Wijaya, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuangi pada Jumat sore. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun para korban yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan perawatan. Inilah situasi saat terjadinya kecelakaan truk yang menabrak delapan sepeda motor di sekitar perlintasan kereta api di Jalan Nasional dan berlangsung beberapa waktu setelah pintu perlintasan terbuka. Menurut Kadit Gakum Satlantas Polres Tabanyuangi Ibtu Selamet Haryanto, sebelum tabrakan terjadi, kereta api baru saja melintas jalur tersebut dan kendaraan yang terlibat kecelakaan setelah mengantre untuk menunggu kereta melintas. Di saat palang pintu kereta terbuka itulah, kendaraan yang terlibat kecelakaan bergerak pelan-pelan dari utara menuju arah selatan. Kebetulan, jalan setelah ril kereta kondisinya menurun dan truk tak terkendali hingga akhirnya menabrak delapan sepeda motor di depannya. Truk yang menabrak berjenis truk gandeng bernomor P8579W yang dikemudikan Edi Kurniawan, warga desa Kedung Liwung, Kecamatan Singonjuru. Delapan sepeda motor yang ditabrak terkondisinya rusak mulai dari sedang hingga parah. Sementara para pengendara mengalami luka-luka, tujuh diantaranya luka ringan dan satu luka berat dan mengalami patah tulang. Tadi sebelum kecelakaan ada kereta api, terus pas kereta api sudah lewat, ini ada truk gandeng, tinap berumai. Terus? Jadinya itulah. Nah berapa saja tadi Pak? Seberapa sepeda motor, korbannya ya luka-luka dan satu atas buka motor bergeram sampai ke selatan. Berapa meter tadi Pak? Kurang lebih 50 mungkin. Itu rimnya belum apa gimana? Belum kayaknya. Saya ngelayani taap Ropo Wami ya. Kayaknya taap Ropo Wami, kereta sudah lewat, pintu ini saya buka. Itu saya buka, ada truk dari arah arah. Jadi, gak berarti orang yang udah jalan sama yang di belakangnya ini. Nah, yang di sebelah itu kan udah jalan, itu aja gak berapa. Kalau ada yang kenung. Di berapa kendaraan yang jadikan tahu? Yang saya tahu itu lima kan? Lima yang saya tahu. Lima yang saya tahu. Tapi itu ada, itu juga ada. Kondisi korban seperti apa, Mas? Di kondisi korban ada yang kakinya patuh. Bukan patah, abis itu ya cukup luka. Tapi selamat semuanya, Mas? Tapi ya, insya Allah selamat semua sih. Soalnya saya juga lihat di situ, udah datang-datang. Informasinya remnya belum apa gimana, Mas? Remnya belum. Soalnya dari arah, di arah itu... Kenceng, Mas? Kenceng. Kenceng apa? Truknya tergandeng atau tergandeng? Tergandeng. Meski tak ada korban jiwa, para korban dilarikan ke rumah sakit Yasmin untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara kendaraan yang terlibat juga telah diamankan di kantor unit kecelakaan. Hando Kokusumo, JTV Terima kasih telah menonton!